selamat menikmati bumbu kacang, bukan bumbu kacang sih bumbu pecel, kemaren-maren bawa dari Indonesia terus karena ini pertama kali saya bikin cimol, saya minta teman-teman buat nonton dari awal sampai akhir nanti bantu nilai cimol saya berhasil apa enggak, dan satu hal yang mau saya infoin, jadi tadi saya ke toko karena di rumah gak ada bawang putih, gak ada ketumbar terus ternyata di toko gak ada jadi saya bakal masak cimol bikin cimol dengan bahan ala kadarnya yang ada di rumah ya guys ya nonton dari awal sampai akhir dan bantu nilai, kasih komen cimol saya keliatan enak apa enggak ya guys ya thank you, bye bye oke ini cukup gampang, cuma air 100 ml, dicampur dengan bawang putih yang udah dicincang sekitar 2 cimol bawang putih ya guys yang buat bikin cairannya oke guys, ini sambil menunggu tadi matang saya ini ada tepung tapioca 250 gram sama tepung biasa, 2 sandok makan aja, dicampur dulu mestinya disini kita campurin bawang putih juga bukan, sorry kita campurin daun bawang juga tapi karena saya gak ada daun bawang jadi saya gak pake daun bawang saya mau kasih garam secukupnya biar ada rasa sama raiko jamur oke, karena ini udah mendidih kita tinggal tuang aja guys pakai tangan lebih enak guys saya udah cuci tangannya ini hasil akhir guys udah kalis, tinggal dibentuk ya guys ya tinggal dibentuk sesuai selera sesuai selera bentuk ukurannya seperti apa oke, ini penampakannya sebelum digoreng kita tinggal tuangin ke minyak tapi minyaknya jangan dinyalain dulu apinya supaya gak meledak ya guys ya oke, buat guys oke, kayak tadi saya cerita guys saya bakal pake bumbu pecel dan bumbu pecel ini mereknya Sinti cukup murah di Indonesia dan mungkin banyak ibu-ibu yang udah sering pake ya jadi ini cukup enak saya bakal tuang sama air panas ya ini saya pake setengah aja airnya secukupnya sampai dia cukup kental jadi kemarin saya beli cukup banyak dari Indonesia Indonesia ada gitu ya dan ini tinggal 2 terakhir biasa kalo di abang-abang jual mereka pake bubuk cabai ya sama kayak bubuk gula gitu itu cukup enak sih favorit saya banget cuma karena gak ada bun cabai disini kemarin-kemarin saya gak beli jadi saya pake bumbu pecel aja oke guys ini penampakannya ternyata berhasil nanti saya coba kasih liat ya menurut saya namanya gak ya guys ya oke guys udah berhasil dan kemarinan ada yang request buat bikin video makan video masak sambil makan jadi saya sambil makan saya bakal kasih liat temen-temen enak apa gak ya guys ya guys ya aduh ini pendek banget jadi saya harus jongkok mengapung guys kenyal banget masih dikit panas masih berasap tadi sih sudah dicoba nih cuma belum bikin video saya coba ini doang cuma saya kasih tau temen-temen sekarang ya teksturnya sama kayak di abang-abang cuma rasa yang saya bikin rasanya gak dapet kayak yang di abang-abang sepertinya mungkin karena saya gak pake micin ya kalau di abang-abang kan ya you know lah micinnya bisa semaunya kan terus sama mungkin tadi gak pake ketumbar tapi overall 90% lah enak ini makan siang saya guys di makan si mau kasihan makan gak kalau di Indonesia kalau di Indonesia enak ya di Jakarta tinggal gojek gofood oke ini makan siang saya thank you for watching ya guys bye-bye siang-sang-sang-sang-sang-sang siang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang selamat menikmati